Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salah satunya dengan cara menangkal berita hoax yang membuat masyarakat resah. Satu, menolak segala bentuk berita pohon. Menolak segala bentuk berita pohon. Yang menimbulkan rasa kebencian. Menurut Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto, gerakan anti hoax ini mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang menyampaikan konfirmasi berita yang beredar di media sosial. Saya masih menangkapi ada permasalahan-permasalahan sosial, khususnya yang di media sosial. Pada intinya masyarakat itu apresiasi dan ingin bekerja sama. Tapi kan tidak ada yang mengkoordinir. Jadi pada saat yang baik ini saya mengundang, terutama dengan FKPD, BKPD, 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 BKPD. Terutama yang dalam waktu dekat adalah BKPD, BKPD. Jadi mereka deklarasi betul-betul menolak atau menimbulkan dan mendukung Polri dalam mengungkap kasus-kasus anti hoax sekarang. Kapolda Jabar pun menegaskan dari 21 berita di media sosial, hanya dua yang benar-benar terjadi dan sisanya merupakan berita bohong. Kapolda Jabar pun mulai membersihkan berita-berita hoax tersebut dan terus memburu penyebarnya karena telah membuat resta masyarakat.